dengan Imam Al-Bukhul di dalam sahih dan contohnya seperti ini mereka orang-orang da'i-da'i dari kaum muslimin yang senang menyanyi dan bermain musik dari sejuta umat di Youtubenya banyak dia bernyanyi dengan piano, bernyanyi dengan musik dan mengatakan musik tidak haram kemudian dengan mudahnya mematahkan hadis yang ada di Al-Bukhari saya setahiluna qawman al-hir wal-harir wal-khomr wal-ma'azif bahwa akan menghalalkan umatku empat perkara al-hir ya'ni al-zina wal-harir menggunakan pakaian wal-homr maruf minuman keras wal-ma'azif alat-alat musik dikeluarkan oleh orang Al-Bukhari walakin na'ul walau kana ahrajahul Bukhari walakum bisibatul jazm walakin wasalahu maka hadis ini sahih maka mereka orang-orang yang terburu-buru mendoifkan dengan tujuan hawa nafsu akhirnya mereka menghalalkan musik ini salah satu contoh tentang permasalahan hadis mu'allah maka fainah dari hadis ini barakalahu fikum isbat sifatul madah min sa'ad ibn ubada hinayagir min zawjadih dan sifat bi'ana rasulullah sasal ana agyaru minhu bahwa nabi lebih temburu kepada istri-istrinya dari sah wal-fa'idah as-hadithah wal-allahu agyaru minni maka Allah lebih cemburu daripada aku maka disini isbat al-girah min sifatillahi jalla wa'ala idan Allah yakin na'am Allah yakin a'idad al-giratillah bi'ana hadis idan nusbitu al-girah bi'ana hadis sifatul min sifah fi'liyah raba'an taliku bijalalihi wa'adamatihi wal-latasyabaha girata al-makhru wal-latusbihu girata al-makhru wal-nadri kaifa giratillah maka disini kita menetapkan sifat cemburu untuk Allah sesuai keagungan dan tidak menyerupakan dengan makhluk dan tidak mentakif bagaimana girah Allah itulah di mana di dalam hadis disebutkan wal-lahi agyaru minni dan di dalam hadis yang lain yang masih mutafakun alaih dari Abi Hurairah in Allah ta'ala yu gharu bahwa Allah itu sangat pencemburu dan kecemburuan Allah dan makna cemburu disini adalah kemarahan maka dari kebencian Allah dengan sifat cemburu ini maka cemburu Allah kepada seseorang yang melaksanakan perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah maka inilah dua pendampilan di dalam hadis tentang permasalahan sifat girok ataupun sifat cemburu untuk Allah maka karena itu Allah mempunyai sifat cemburu akhirnya dijadikan perkara-perkara yang dibenci oleh Allah itu diharamkan dan penyebab masuk api merata dan selain itu Allah sangat mencintai Al-Udud untuk memaafkan dan Allah mencintai pujian maka karena Allah sangat mencintai pujian bagi mereka orang-orang yang melaksanakan kebaikan ketakkan kepadatnya tidak hanya dipuji oleh Allah dan sebagainya tapi Allah masukkan kepada surga maka ini dikarenakan sifat Allah yang menyukai Al-Udud dan mencintai pujian sehingga semua sifat-sifat Allah disini mempunyai hikmah yang besar karena sifat Al-Gira Allah mengharamkan Al-Fawahi Syamadah Minha Wa Mawbata dan karena sifat Al-Madah dan juga sifat mencintai Udud maka Allah menjadikan surga terutama karena Allah sangat mencintai Al-Midhah mencintai pujian maka oleh sebab itu Allah menjadikan orang-orang yang beriman bukan hanya mendapatkan pujian dari Allah dan sebagainya tetapi Allah masukkan kepada surga wa naqta fi ilahuna wa jazamu Allah khair Allah fi alamikum subhanakallah wa bihamdika ashadu anna ilahil astagfirullah berikutnya 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 berikutnya